Pada Senin 8 November 2021 pagi ini, pukul 5 waktu Indonesia Barat tinggi muka air di lima pintu air di Jakarta berstatus siaga atau waspada. Sehingga beberapa wilayah di Jakarta berpotensi akan mengalami banjir. Dikutip dari wartakotalef.com, kelima pintu air itu adalah PA Pesanggrahan, PA Angkehulu, PA Manggarai, PA Pasar Ikan, dan PA Marina Ancol. Berdasarkan informasi yang dirilis Dinas SDA DKI Jakarta di laman at Dinas SDA Jakarta pada Senin 8 November 2021 pagi, menyebutkan pada pukul 2 waktu Indonesia Barat terdapat empat pintu air yang berstatus siaga tiga. Keempat pintu air itu adalah PA Pesanggrahan, PA Angkehulu, PA Manggarai, dan PA Krukut Hulu. Kondisi tinggi muka air di empat pintu air tersebut bertahan hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Satu jam kemudian, yaitu pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, terjadi perubahan tinggi muka air di PA Krukut Hulu dari status siaga turun ke siaga empat. Sementara itu, PA Marina juga terjadi perubahan tinggi muka air pada pukul 4 waktu Indonesia Barat yang semula status siaga empat naik ke siaga tiga. Perubahan tinggi muka air terjadi lagi pada pukul 5 di PA Pasar Ikan yang sebelumnya berstatus siaga empat naik ke siaga tiga. Sebagai informasi, siaga tiga artinya hujan yang terjadi menyebabkan terjadinya genangan air di lokasi-lokasi tertentu, tetapi kondisinya masih belum kritis dan membahayakan. Meski demikian, bila status tiga sudah ditetapkan, masyarakat sebaiknya mulai berhati-hati dan mempersiapkan segala sesuatunya dari berbagai kemungkinan bencana banjir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!